Alhamdulillah Kemudahan demi kemudahan Juga Allah Sampaikan kepada kita yang paling penting Adalah keimanan Dengan keimanan ini Kita menjadi mulia di hadapan Allah SWT Kita menjadi Seseorang yang punya kesempatan Untuk bisa Memasuki surganya Allah Dan apalagi yang kita harapkan Di dunia kecuali ridha Allah SWT Salam dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia mulia yang menjadi panutan kita Yang senantiasa kita contohi Setiap darak geriknya Setiap kata-katanya Dan kita berharap Semoga dengan mencintai beliau Mencintai keluarga-keluarga beliau Mencintai setiap Sunnah-sunnah beliau Mencintai apapun yang beliau cintai Dan dengan membenci Apapun yang beliau benci Kita semuanya Mampu mendapatkan ridha Rasulullah SAW Dan mudah-mudahan ketika dia Miliki amat Kita bisa dikelompokkan Bersama dengan beliau Berada di barisan belakang beliau Sallallahu alaihi wasallam Bisa untuk memeluk beliau Bisa untuk bercangkrama dengan beliau Dan mudah-mudahan Allah kabulkan Semua Salawat-salawat kita kepada beliau Kerinduan kita kepada beliau Untuk berjumpa dengan beliau Satu saat nanti Dan mudah-mudahan beliau Ridha dengan kita Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Dalam judul yang sudah saya sampaikan Di saat-saat sulit Memang Seorang muslim itu Diuji pada saat-saat yang sulit Itulah namanya ujian Kalau seandainya tidak ada saat-saat sulit Maka tidak akan ada perkembangan pada seorang muslim Kalau kita tengok pada kehidupan kita Di masa-masa yang sudah lampau Apa sih yang membuat kita itu berkembang? Apa sih yang membuat kita itu naik kelas? Apa sih yang membuat kita itu menjadi lebih tinggi lagi? Adalah karena kita mengalami saat-saat yang sulit Karena itulah bukan hanya kita yang mengalami saat-saat sulit Tapi seluruh manusia yang mulia Pasti akan mengalami saat-saat sulit Jangankan manusia Barang-barang pun yang berharga Itu pasti mengalami dalam tanda kutip saat-saat sulit Tembikar itu harus dibakar Untuk mendapatkan bentuk yang keras Bentuk yang sepantasnya Dan dibakarnya bukan sekali Bukan dua kali Bisa jadi lebih daripada itu Di suhu yang sangat tinggi Untuk mendapatkan emas yang murni Kita juga harus bersusah-susah Harus melewati saat-saat yang sulit Emas itu harus dibakar Emas itu harus diuji dengan temperatur yang tinggi Agar kemurnianya meningkat Dan agar nilainya menjadi lebih tinggi Dan bisa lebih bernilai ditawar oleh manusia yang lain Setiap orang pasti mengalami saat-saat yang sulit Pasti mereka diuji dengan kesulitan-kesulitan Yang membuat mereka bisa naik kelas Kalau bahasa motivasinya Setiap orang pasti ada titik-titik kritis Dimana di titik-titik kritis itulah akan ditentukan Seperti apa nilai mereka yang sesungguhnya Bagaimana mereka merespon terhadap peristiwa itu Bagaimana mereka berkata Bagaimana mereka berbuat terhadap peristiwa itu Dan tentu kita sudah tahu kita sekarang bisa jadi Berada di saat-saat kritis seperti itu Di saat-saat sulit seperti itu Sama Rasulullah SAW pun juga mengalami saat-saat krisis Rasulullah sebagai seorang manusia yang sempurna pun Sebagai manusia yang paling mulia pun Ya juga mengalami saat-saat kritis seperti itu Bahkan tidak hanya Rasulullah Tapi seluruh manusia-manusia yang mulia Berupa para nabi dan Rasul itu juga pasti mengalami Yang dinamakan dengan saat-saat sulit Saat-saat dimana kita bingung ingin berkata apa Saat-saat dimana tekanan seolah-olah terlalu berat bagi pundak kita Seolah-olah kita ingin berhenti untuk melakukan semua ini Seolah-olah kita sulit sekali untuk menarik bahkan nafas pun Bahkan memenjamkan mata pun menjadi sesuatu yang sangat sulit Inilah saat-saat sulit yang pasti dialami Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan di dalam Al-Quran Di dalam suratul Fatihah yang kita baca minimal 14 kali dalam sehari Ada doa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling penting di antara suratul Fatihah kan adalah doa Ya Allah kita memohon petunjuk ataupun bimbingan daripada Allah di jalan yang lurus Kemudian kita diajari oleh Allah untuk merinci sendiri yang dimaksud dengan jalan yang lurus Apa itu jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah? Yaitu adalah jalan yang telah diberikan oleh orang-orang sebelum kita Jalan yang telah pernah dijalani Yang pernah untuk mereka sudah rasakan Sudah dirasakan Sudah mereka langkahi Sudah mereka berada di situ Yaitu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan sebelum kami Bukan jalan yang ditempuh Yang dijalani oleh mereka yang dimurkai Bukan jalan orang-orang yang juga tersesat Maka ini adalah jalan yang spesifik kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu Maka para mufasir Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran Mereka sudah sepakat Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan Bukan orang-orang yang kaya Bukan orang-orang yang punya jabatan Bukan orang-orang yang terkenal Bukan orang-orang yang populer Bukan orang-orang yang mereka diberikan nikmat dunia Bukan mereka yang disebut sultan Bukan mereka yang disebut dengan siapapun Tapi Yang diberikan kenikmatan bagi mereka Maka mufasir menyampaikan ada empat golongan Yang pertama adalah Minan Nabi'in Yaitu adalah daripada para nabi Yang kedua adalah Wasyuhada Yaitu adalah mereka yang menjadi syahid Mereka yang syuhada Dan yang ketiga adalah Jalan yang mereka yang siddiqin Minasiddiqin Yaitu adalah dari orang-orang yang siddiq Orang-orang yang senantiasa mereka itu lurus dalam perkataannya Mereka itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran Dan mereka yang berbuat baik Memperbaiki sesuatu Maka ada empat Pertama daripada para nabi Yang kedua syuhada Yang ketiga adalah syiddiqin Yang keempat adalah syuhada Ini jalan yang kita minta Dan keempat jalan ini tidak pernah mudah Jalannya para nabi tidak pernah mudah Suatu waktu disampaikan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya setiap nabi itu mendapatkan ujian Dan ujian yang paling berat Itu ada pada nabi Muhammad SAW Maka ketika kita beriman kepada para nabi Dan kita juga beriman kepada nabi kita Muhammad SAW Maka secara otomatis Kita sudah menikmati Kita sudah mendaftar diri Untuk menikmati sebagian daripada jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW Yaitu jalan yang kepada orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kita berupa para nabi Mereka ada yang didustai oleh anaknya Mereka ada yang dikhianati oleh istrinya Mereka ada yang dibunuh oleh kaumnya Mereka ada yang ditangkap oleh orang-orang yang berkuasa di zaman itu Mereka ada yang diinjak-injak Mereka ada yang diperlakukan secara tidak wajar Ini yang terjadi pada para nabi Bahkan pada Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW Sangat masyur ceritanya Ketika mendatangi kampung Taif Maka beliau ingin berharap mendapatkan bantuan daripada Bani Saqif Namun Bani Saqif telah menyiapkan orang-orang bodoh Daripada pemuda-pemuda mereka untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu Maka mengucurlah darah dari kaki Rasulullah Sehingga Rasulullah harus menghapus darah itu dan mengelapkan pada badannya Pada bajunya Supaya bumi tidak tertetes darah beliau Karena beliau khawatirkan bahwa buminya Allah akan marah ketika darahnya Rasulullah tertumpah disitu Maka ini yang dirasa oleh Rasulullah SAW Bukan hanya penderitaan yang bersifat fisik Tapi yang lebih parah adalah penderitaan yang bersifat sikis Penderitaan yang bersifat mental Bukan hanya yang bersifat fisik Ini yang terjadi pada para nabi Lalu penderitaannya para syuhada Di antara para syuhada Ada mereka yang mati di medan perang Di antara para syuhada Ada mereka yang mati disiksa Suatu waktu ketika Rasulullah SAW Didatangi oleh para sahabat Lalu para sahabat itu tergopoh-gopoh menanyakan pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan Allah akan menolong kita? Kayaknya ini sudah terlalu berat ya Rasulullah Kayaknya ini sudah terlalu sulit ya Rasulullah Kayaknya kami tidak sanggup lagi ya Rasulullah Bayangkan bahkan selevel para sahabat Yang mereka berada di sisi Rasulullah SAW Dan mereka sudah sangat teruji dengan apapun yang ada di sisi Rasul Maka mereka sampai bertanya Ya Rasulullah kapan pertolongan Allah itu akan datang? Dan kapan orang-orang zolim ini akan merasakan Akibat daripada apa yang menjadi perbuatan mereka? Namun Rasulullah sampaikan Dulu ada orang-orang sebelum kalian Mereka memperjuangkan hal yang sama seperti kalian Dan ada yang mampir dengan sisir dari besi yang dipanaskan di kepalanya Ada yang mampir diperiw untuk direbus Ada yang mengalami perkara-perkara yang sangat mengerikan Lalu Rasulullah sampaikan Dan kalian itu termasuk orang yang terburu-buru Untuk meminta pertolongan Allah SWT Masya Allah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat Ketika para sahabat itu kemudian menanyakan Tentang kapan pertolongan Allah akan datang Rasulullah membalas dengan menceritakan para syuhada Orang-orang yang gugur di jalan Allah Orang-orang yang kemudian mati ketika mempertahankan kebenaran Dan mereka tetap bersabar di dalam jalan itu Tidak ada syuhada yang tidak mati Tidak ada syuhada yang tidak wafat Tidak ada syuhada yang tidak meregang nyawa Mereka adalah orang-orang yang menikmati Apapun yang Allah telah janjikan pada mereka Dan ini jalan yang kita minta kepada Allah Daripada jalan para nabi diantara jalan para syuhada Ketika kita sudah tahu kemarin ada beberapa syuhada Ada enam syuhada yang sudah dipanggil oleh Allah Yang Allah lebih sayang kepada mereka Yang Allah sudah minta mereka untuk pergi Daripada fitnah-fitnah dunia Dan kesedihan-kesedihan selama di dunia Maka mereka adalah Mereka adalah enam orang yang insya Allah Mendapatkan sirotul lazina an'amta alaihim Sebagaimana yang mereka minta Empat belas kali minimal di dalam sehari Ini adalah jalannya para syuhada Yang berikutnya adalah jalan para asiddiqin Abu Bakar asiddiq itu disampaikan Gelarnya asiddiq karena beliau menemani Nabi SAW Beliau adalah orang yang turut merasakan Apapun yang beliau SAW rasakan Beliau turut dengan Rasulullah ketika di dalam gua Ketika dalam pengejaran itu Mereka hanya berjarak sedikit saja dengan para pengejar mereka Abu Bakar kemudian mengalami banyak hal Baik kemudian fisik dan mental Baik kemudian jiwa, raga, ataupun harta Ini adalah cobaan buat para asiddiqin Mereka yang berada di samping Daripada para Nabi Allah Daripada para Rasulullah Sebagaimana Harun menemani Musa Mereka mendapatkan banyak sekali Hal-hal yang juga tidak berkenan di dalam kehidupan mereka Menurut orang-orang biasa Tapi di sisi Allah Inilah sirotul lazina an'amta alaihim Was salihin Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki Dan ketika mereka memperbaiki, mereka pasti dikatakan perusat Mereka akan dituduh sebagai orang-orang yang justru merusak Mereka dituduh sebagai orang-orang yang berbuat jahat Mereka dituduh sebagai orang-orang intoleran Orang-orang radikal Orang-orang ekstrim Orang-orang yang membuat negara kacau dan seterusnya Dari dulu tuduhan kepada para salihin Mereka ingin memperbaiki bumi ini Dengan menerapkan apapun yang telah Allah turunkan Kepada manusia Maka mereka pasti dituduh dengan hal yang bukan-bukan Maka keempat ini adalah jalan yang senantiasa kita minta pada Allah Maka di saat-saat sulit Ingat bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi ketika kita bersyahadat Ketika kita sholat Kita minta kepada Allah Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah Ya Allah beri kami jalan yang lurus ya Allah Jalan seperti apa? Kita sendiri yang kemudian bilang kepada Allah Yaitu jalan yang pernah engkau berikan kepada para nabi Kepada para syuhada Kepada para siddiqin Kepada para salihin Gheril makdubi alaihim waladhalin Dan kami tidak mau jalan yang lain Yaitu jalan yang engkau berikan kepada mereka yang engkau murkai Yaitu adalah jalan orang-orang Yahudi dan sebangsanya Dan orang-orang tersesat Yaitu adalah jalan orang-orang Nasrani dan sebangsanya Kami tidak menginginkan itu Yang kami inginkan adalah jalan mereka yang lurus Jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat Maka ketika kita sudah menjadi seorang muslim Itu ibarat auto bagi kita Maka ini sudah pasti akan kita rasakan Saat-saat sulit ini akan kita rasakan Maka pada hari ini saya akan sedikit mentadaburi bersama dengan teman-teman sekalian Atas izin Allah surat Al-Ankabut 1-5 Allah sampaikan Allah lebih tahu maksudnya Kemudian Allah sampaikan Apakah manusia itu merasa bahwa dirinya dikatakan beriman Bahwa dia bisa mengatakan dirinya beriman Sementara dia tidak akan difitnah Apakah manusia-manusia itu merasa Bahwa mereka dibiarkan mengatakan Ya Allah saya beriman Mereka membaca kemudian Al-Fatihah Mereka lalu sholat Mereka menjadi seorang muslim Lalu kemudian mereka tidak akan diuji Ini termasuk salah satu ayat yang dibacakan semenjak saya masuk Islam Dan ketika saya masuk Islam Saya dibacakan ayat ini Saya dijelaskan ayat ini Lalu kemudian dikasih tahu pada saya Lik, kalau kamu masuk Islam Kamu harus tahu Masuk Islam ini bukan hanya untuk mencari ketanangan ansih Iya kamu akan dapat ketanangan dalam hatimu Iya kamu akan dapat ketanangan dalam dirimu Dalam jiwamu Kenapa? Karena kamu sudah beriman pada Tuhan yang benar Karena kamu sudah tahu Tuhan yang benar itu kayak apa Tapi tidak hanya kayak gitu Tapi kamu pasti akan merasakan ujian demi ujian Fitnah Dan fitnah ini adalah ujian Sebagaimana emas yang harus dibakar Sebagaimana tanah liat yang harus dibakar Untuk menjadi sebuah barang yang berguna Emas harus dibakar untuk menjadi kemudian barang yang bernilai Ini adalah fitnah Lalu apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan saja mengatakan Ya Allah saya beriman Apakah dibiarkan akan berkata begitu saja? Apakah dibiarkan dia akan berkata begitu saja? Tanpa kemudian Allah katakan dia diberikan ujian Dan Allah katakan telah diberikan ujian-ujian yang sama kepada orang-orang sebelum mereka Allah sampaikan kembali Eh kalian bukan yang pertama kali loh Kalian bukan yang merasakan ini duluan loh Enggak Dan ada orang-orang yang sudah berlalu sebelum mereka Ada orang-orang yang sudah berlalu sebelum kalian Dan mereka sudah mengalami fatanna Mereka mengalami kemudian fitnah-fitnah yang sama Ada yang kemudian dipenjara tanpa alasan Ada yang bahkan dibunuh tanpa kemudian peringatan Ada yang kemudian mereka disiksa Ada yang kemudian di apapun juga Maka ini yang Allah sampaikan Dan Allah sampaikan Kenapa kami memberikan ujian itu? Agar jelas diantara kalian Agar Allah memberitahu kepada kalian Agar Allah memberikan keterangan kepada kalian Siapa yang betul-betul di dalam agamanya ini Siapa yang serius di dalam agamanya ini Siapa yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh Dalam meyakini Allah dan dalam perjuangan ini Dan siapa yang khadibin Dan siapa diantara mereka Orang-orang yang cuma berpura-pura Orang-orang yang cuma bohong saja Orang-orang yang cuma di bibirnya saja terlihat Bahwa dia adalah benar Padahal dia bukan termasuk orang-orang Yang mengimani Allah dan Rasulnya Mereka tidak senang ketika Muslim senang Mereka tidak suka ketika Muslim itu suka Mereka malah sakit hati ketika Muslim suka Dan ketika ada Muslim yang tergelincir Ketika ada Muslim yang mendapatkan Suatu kesulitan Mereka tertawa Riang terbahak-bahak Dan mereka seolah-olah Menyatakan kemenangannya Mengolo-olo dan menghina Ini adalah orang-orang yang muncul Dalam keadaan-keadaan sulit Dan kami telah menguji orang-orang sebelum kalian Mereka yang lebih ganteng Mereka yang lebih cantik Mereka yang lebih mulia Mereka yang lebih berilmu Mereka yang lebih kokoh Mereka yang lebih bagus nasabnya Mereka yang lebih bagus dakwahnya Semua sudah diuji Mereka semua sudah diuji Bahkan Rasulullah SAW pun diuji Agar kemudian Allah memberitahu kepada kita Siapa orang-orang Yang memang serius di dalam agamanya Dan siapa yang kemudian Berdusta di dalam agamanya Karena hanya orang-orang yang serius Yang mereka tetap ada Untuk dalam agama Allah Ketika dalam situasi sulit Dan hanya akan keluar Pada kondisi sulit itu Orang-orang yang munafik Perhatikan ketika perang badar Orang-orang munafik ketika mengetahui Bahwa kaum muslim itu akan kalah Maka mereka muncul Ketika perang Uhud Mereka muncul ketika kaum muslim Dalam keadaan terbesar Kaum muslim dalam keadaan sulit Mereka kemudian memunculkan lewat lidahnya Mereka memunculkan permusuhnya Lewat perbuatannya Ini yang kemudian dikatakan Allah Di dalam surat Al-Ankabut Ayat yang kedua Kemudian Allah sampaikan Apakah kemudian kalian juga mengira Bahwa orang-orang yang berbuat Dolim Yang berbuat sayiat Yang berbuat kerusakan Yang berbuat keburukan Mereka akan lepas Daripada tangan kami Tidak Kalau seandainya Ada orang yang berfikiran Seperti itu Mereka pasti sangat-sangat Sangat-sangat buruk Penghakimannya Kata Allah Sangat-sangat buruk Prediksinya Kenapa? Allah tidak akan pernah Melepaskan Setiap yang berbuat sayiat Setiap yang berbuat keburukan Maka siapapun yang berbuat kebaikan Bahkan sebesar biji sawi Maka dia akan terhitung oleh Allah Allah akan melihatnya Dan dia akan melihatnya Dan barang siapa yang kemudian Berbuat keburukan juga Hanya sebesar biji sawi Bahkan sekecil biji sawi Allah akan melihatnya Dan dia pun akan melihat hasilnya Allah sampaikan Allah seolah-olah berbicara pada kita Allah tahu Bahwa kadang-kadang kita juga berfikir begitu Ya Allah Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat zolim Kalau memang kami tahu Ketika kami dalam kondisi sulit Ketika kami dalam keadaan dizolimi Lalu kami kemudian mengetahui Bahwa ini pasti akan datang kepada kami Masa-masa sulit ini Pasti akan datang kepada kami Sebagaimana orang-orang zaman dulu Juga mendapatkan kesulitan ini Kami bisa terima Kami bisa terima ketika kami sekarang Berada dalam keadaan tidak berdaya Seolah-olah tidak bisa melakukan apapun Seolah-olah harus menerima keburukan-keburukan Seolah-olah tidak bisa ngomong apapun Dalam kondisi zolim seperti ini Kami tahu ya Allah Karena orang-orang Yang ada di sebelum kami Yang mereka meminta jalan yang sama kepada engkau Ya Allah Dan konsekuensinya adalah Mereka mendapatkan fitnah Mereka mendapatkan ujian Kami bisa pahami Kami bisa pahami ketika kami mendapatkan semua itu Karena Rasulullah juga mendapatkan itu Maka kami hanya sekedar mengikuti Mencoba mengikuti Sunnah Rasulullah Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menzolimi Apakah mereka akan kemudian dibiarkan begitu saja Kapan mereka akan dapat kemudian balesannya Kenapa orang-orang baik semuanya yang jadi bermasalah Kenapa orang-orang buruk Tidak ada yang kemudian tiba-tiba diambil mati sekalian Kenapa orang yang berbuat zolim Untuk kemudian hidupnya panjang-panjang Kenapa orang-orang muslim banyak yang meninggal Kenapa ulama-ulama pada diambil Seolah-olah kita pengen protes begitu Tapi Allah sampaikan Apakah kemudian engkau juga mengira bahwa Orang-orang yang berbuat sayiat itu Berbuat yang ancur-ancur itu Berbuat yang zolim itu Yang tukang bohong itu Yang tukang fitnah itu Yang tukang siksa itu Mereka akan dibiarkan oleh Allah begitu saja Sa'am ayah kumun Enggak Allah tidak bakal membiarkan mereka Mereka akan diperhitungan oleh Allah Allah sampaikan Ketika mereka sudah lepas Daripada tangan kalian Mereka akan datang ke tangan Allah Ketika tangan kalian Enggak mampu lagi Untuk berbuat apapun Tangan Allah Yang sudah pasti akan datang Untuk mengambil mereka Dan berurusan dengan mereka Sa'am ayah kumun Sangat buruk penghakiman Anda Allah tidak akan pernah Allah tidak akan pernah Membiarkan siapapun Yang menyakiti kekasih-kekasihnya Allah tidak akan pernah Membiarkan siapapun Yang menyakiti Kemudian Orang-orang yang beriman Yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah sampaikan Ayat penenang bagi kita setelahnya Setelah Allah menyampaikan Seperti tadi Semua yang akan terjadi Itu sudah terjadi Semua yang terjadi pada kalian itu Sudah pernah dialami oleh Orang-orang sebelum kalian Para nabi mengalami Para syuhada mengalami Para siddiqin mengalami Para salihin mengalami Dan mereka Mereka Tetap beriman pada Allah Maka Anda juga tetap beriman pada Allah Agar Anda itu Tetap bisa menjalani Kesulitan-kesulitan ini Karena Allah yang akan membimbing Anda Kemudian Allah sampaikan Sedangkan orang-orang yang berbuat zolim itu Serahkan pada Allah Ketika tangan Anda Tidak mampu lagi untuk berbuat apapun Ketika lidah Anda Tidak mampu lagi untuk berkata-kata apapun Karena kezoliman itu Sudah sedemikian pekat adanya Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah mengira kalian Orang-orang yang berbuat seperti itu Akan dibiarkan Tidak Kemudian Allah sampaikan lagi kepada kita Jadi siapapun yang kemudian Mereka mengharapkan Pertemuan dengan Allah Perjumpaan dengan Allah Perjanjian dengan Allah Apa yang Allah janjikan pada mereka Fa'inna ajallallahi la'atin Pada sesungguhnya Ajal Allah itu Atau janji Allah itu Apa yang Allah janjikan itu La'atin Segera akan datang kepada kalian Segera akan terwujud di depan mata Anda Maka mata Anda akan melihatnya sebentar lagi Maka jiwa Anda akan ditenangkan sebentar lagi Insya Allah Kenapa? Fa'inna ajallallahi la'atin Sesungguhnya itu pasti akan datang Dan ketika semakin pekat kezoliman Semakin pekat kegelapan malam Maka semakin dekat kepada sinar matahari pagi Semakin sakit seorang ibu ketika mau melahirkan Berarti itu sudah dekat pada kemudian kelahirannya Artinya Allah senantiasa pasti akan memenuhi janjinya Kaum muslimin harus bersabar Allah akan memenuhi janjinya Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita Fa'inna ajallallahi la'atin Wahuassami'ul alim Dan adalah Allah Dia adalah sami'ul alim Adalah Allah Dia maha mendengarkan Dan dia maha mengetahui Dia maha mendengarkan kalian Dan dia maha mengetahui Kemana sekarang kemudian kita harus curhat? Kemana sekalian kita harus mengadu? Kemana sekarang kita harus berbicara? Ketika kita berbicara pada yang menang Sementara yang menang Itu punya kebenaran versinya sendiri Ketika kita berbicara pada orang-orang yang punya kekuatan Dan punya kekuasaan Sementara mereka bisa jadi Sudah merencanakan semua itu Kepada siapa Rasulullah harus mengadu? Ketika orang-orang kafir Quresh itu Yang menjadi penguasanya Kena kemana Musa Harus mengadukan keadilan Untuk ditegakkan Ketika Fir'aun lah yang memegang Jari jemari hakim-hakim yang ada Kemana Ahmad bin Hanbal Harus meminta keadilan Ketika justru pada saat itu Sipir-sipir penjara itu Mematuhi penguasa-penguasa Yang memang merencanakan semua itu Kemana kemudian kita harus mengadu? Allah sampaikan Siapapun yang menanti Janjinya dengan Allah Bahwasannya Allah akan menegakkan kebenaran Senantiasa Bahwasannya Allah akan Menzohirkan Islam itu Allah akan meneguhkan Kedudukan Islam itu Maka Allah akan segera Menunaikan janjinya kepadanya Dan Allah sampaikan kepada kita Allah dengar Allah tahu Apapun yang Anda Apapun yang Anda sampai Allah tahu Bahkan apapun yang terbersih Di dalam kepala Anda Allah tahu Apapun yang Anda bisik-bisikkan Sehingga tidak terdengar tembok Yang nanti akan Akan memberikan informasi Yang akan mengadu kepada mereka Yang zolim Allah tahu bisikan itu Bahkan yang tidak terdengar oleh manusia Bahkan bisikan hati Anda Allah tahu Wahuwas sami'ul alim Allah di situ Allah bersama kita Allah dekat kita Wahuwas sami' Dan dia adalah As-sami' al-alim Dan dia tahu apapun yang Anda rasakan Maka Keselnya Anda Maka kemudian mendidihnya Anda Maka kemudian Sempitnya dada Anda Allah tahu semuanya Allah tahu apa yang Anda pikirkan Allah tahu apa yang Anda sedihkan Wahuwas sami'ul alim Adukan semuanya kepada Allah Tidak ada satupun yang luput Daripada pendengaran Allah Dan Allah mahatau Atas segala sesuatu Ketika kita tidak bisa lagi Berbicara tentang Keadilan Kita tidak bisa lagi Berbicara tentang Sesuatu yang masuk akal Kita tidak bisa Bicara lagi tentang logika Bahkan kita tidak bisa Berbicara tentang Kemanusiaan Maka sungguh Allah akan Membuktikan Bahwasannya Janji Allah Sebentar lagi akan datang Kadang-kadang disitu Teman-teman sekalian Kita semuanya diuji Maka kemudian Allah menutup Ayat ini Allah menutup Rangkaian Ayat-ayat yang turun ini Dari surat Al-Ankabut Satu sampai dengan lima Allah sampaikan Ini adalah Sebuah Sebuah panduan daripada kita Karena banyak yang bertanya Terus kita harus berbuat apa Kita harus ngapain sekarang Kita harus Harus ngapain sekarang Kita harus berbuat apa Maka Allah menutup dengan ayat Dengan ayat Dan siapa saja yang berjihad Siapa saja yang kemudian mereka Bersungguh Maka sesungguhnya dia Sedang berjihad Sedang berusaha Sedang berjihad Untuk dirinya sendiri Lalu Allah sampaikan Dan adalah Allah Yang maha Maha cukup Dia tidak memerlukan Atas apapun yang diciptakannya Dia tidak memerlukan Atas alam Maka Allah Seolah-olah mengajari Maka ketika Anda Dalam kondisi yang paling sulit Jangan berhenti Jangan diam Jangan berhenti Sampaikan apa yang harus disampaikan Tulis apa yang harus ditulis Jangan keringkan tinta-tinta Jangan kemudian membuat Darah kita itu jadi abu-aku Darah kita tetap merah Tinta kita tetap hitam Maka Abdullah Azam Seorang ulama pernah berkata Peradaban itu cuma dibentuk oleh dua Satu adalah tintanya para ulama Dan yang kedua adalah Darahnya para mujahid Maka itu yang harus kita lakukan Maka Allah katakan Maka berjihadlah di jalan Allah Sampaikan kebenaran Sampaikan yang hak Sampaikan yang benar Walaupun itu ada konsekuensinya Kita sudah sampaikan Apakah kita berharap Bahwasannya jalan yang kita minta Kepada Allah SWT Adalah jalan yang dipenuhi Cuma dengan Cuma dengan Bermain-main Hanya kemudian jalan yang dipenuhi Dengan kenyamanan Jalan yang dipenuhi dengan Mobil-mobil mewah Nggak Nggak seperti itu aja Jalan yang kita minta adalah Jalan Maka 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 mereka cuma berjihad Untuk dirinya sendiri Dan Allah tidak memerlukan Atas apapun yang ada di alam ini Artinya Ketika kita punya Allah Kita juga tidak memerlukan yang lain Kita tidak bisa berharap pada manusia Karena itulah ketika keadilan Sudah diinjak-injak oleh orang-orang Yang punya kekuasaan Dan orang-orang yang sudah punya kekuatan Maka keadilan itu akan datang Mengetuk pintu langit Dan berbicara kepada Allah Ya Allah tegakkan saya di dunia Ketika manusia sudah tidak bisa lagi Untuk menyokong keadilan itu Ketika doa-doa manusia itu Tidak bisa lagi Untuk membuat keadilan itu tegak Di atas muka bumi Maka Allah yang menegakkan Di atas muka bumi ini Dan itu adalah sebuah kepastian Yang ada dalam setiap peradaban Yang ada pada setiap zaman Jangan Diam Sampaikan apa yang perlu disampaikan Media sosial adalah tempat Untuk beropini Media sosial adalah tempat Untuk menyampaikan apapun Yang kita rasa itu adalah sesuatu yang benar Tentunya kita berdasarkan Al-Quran dan Asuna Dan berdasarkan logika Berdasarkan fakta Sampaikan apapun yang kemudian kita pikir benar Jangan diam Karena sesungguhnya Orang-orang yang berbuat zolim itu Menginginkan kita untuk putus asa Dalam memperjuangkan kebenaran Dan kebenaran Keadilan itu tidak pernah akan hilang Tapi dia bisa ditutupi dengan kepengecutan Dan dia bisa ditutupi ketika orang-orang yang benar sudah mulai putus asa Barusan kemarin Orang tua saya kemudian bilang Lik jangan ikut-ikutan dalam masalah ini Saya bilang Saya tidak mungkin tidak ikut-ikutan Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak ikut-ikutan pada hari ini Mereka yang tahu tentang kebenaran Mereka yang punya kekuatan Mereka yang punya kesempatan Mereka yang punya potensi untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan Itu semuanya diam Maka besok hari Anak-anak kita tidak akan punya cerita Mereka tidak akan punya kisah Mereka tidak akan punya teladan Tentang gimana sih laki-laki itu Yang cowok itu kayak apa sih? Yang cowok itu kayak apa sih? Orang jantan itu kayak apa sih? Laki-laki yang tidak terbeli itu kayak apa sih? Apa semua laki-laki itu bisa kebeli dengan uang? Apakah semua laki-laki itu bisa dibeli dengan jabatan? Maka setiap perempuan tidak akan punya lagi cerita tentang laki-laki yang tidak terbeli Tidak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap lurus lidahnya Ketika kemudian dalam kondisi-kondisi yang sulit Tidak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap benar amal-amalnya Dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal Dalam masa-masa sulit Allah minta kita untuk tetap berjuang di jalan Allah Sampaikan Sesungguhnya yang benar itu hanya datang daripada Allah SWT Hanya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah Dan kita berlepas diri daripada apapun selain daripada itu Maka tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain meminta kepada Allah Selain menyampaikan yang benar tetap benar Dan kita tetap untuk mendukung mereka yang memperjuangkan kebaikan Adapun hari ini kita diuji dengan masa-masa sulit Kita diperlihatkan dengan hal-hal yang tidak baik Kita diperlihatkan dengan hal-hal yang tidak ideal Maka ini adalah sesuatu yang pasti akan kita rasakan Baik kemarin, sekarang, ataupun yang akan datang Maka insya Allah kita menunggu senantiasa Ulama-ulama pasti tidak akan pernah meninggalkan umatnya Para ulama tidak akan pernah untuk mendiamkan kezoliman Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Di antara hamba-hamba Allah adalah ulama Maka mereka tidak akan diam Mereka tidak akan pernah untuk bersunyi-sunyi Ketika mereka melihat kezoliman di depan mata mereka Adapun kemudian saudara kita yang sudah syuhada Maka kita doakan mereka Dan tetap kita kawal agar kebenaran bisa ditegakkan Agar fakta-fakta bisa disajikan Sehingga orang-orang itu mendapatkan haknya Yaitu adalah dibersihkan namanya daripada tuduhan-tuduhan Dan diberikan kemudian haknya Untuk bisa menginspirasi Untuk bisa menunjukkan kebenaran Hak daripada mayid adalah disampaikan tentang kebenarannya Maka itu adalah untuk saudara-saudara kita Yang sudah mendahului kita Ada pun buat Al-Habib Yang tercinta Yang sekarang kita saksikan Mendapatkan ujian-ujian Maka kita doakan Kita tunggu kemudian bagaimana kabarnya Kita tunggu kemudian bagaimana keputusan para ulama Dan insya Allah Umat muslim jauh daripada Jauh daripada kekerasan Umat muslim jauh daripada kebiadaban Umat muslim jauh daripada Kelicikan Umat muslim jauh daripada kesadisan Yang sudah dipertontonkan secara nyata Kepada umat muslim Dan kita insya Allah Tetap akan membela Beliau dan siapapun yang bersama dengan Islam Siapapun yang bersama dengan kebenaran Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Kebaikan demi kebaikan Allah memberikan kita Pertolongan di dalam urusan ini Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Kekuatan untuk menjalani Sebuah episode yang mungkin Akan menguras energi kita Sekali lagi Jangan diam Sekali lagi Manfaatkan apapun yang bisa kita manfaatkan Karena sungguh Allah Ketika memilih kita menjadi orang-orang yang bersimpati kepada Islam Memilih kita menjadi orang-orang yang Punya iman kepada Islam Maka Allah pasti titipkan sesuatu kepada kita Untuk kita berjuang di jalan Islam ini Allah tidak akan pernah mematikan Cahayanya sendiri Insya Allah Di bumi Indonesia pun sama Insya Allah Selama ada orang-orang yang tetap peduli pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat-saat sulit Banyak-banyaklah meminta kepada Allah Di saat-saat sulit Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Di saat-saat sulit Disitulah kita harus menunjukkan Ada laki-laki yang tidak terbeli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!